Selain biaya sekolah, sahabat Niki Ardila siap beri tanah untuk Reza. Insya Allah, saya berkenan. Sahabat Niki Ardila, Tessa Mariska, mengaku siap menyekolahkan hingga memberi tanah untuk Reza. Reza, remaja asal Jeneponto, Sulawesi Selatan viral, setelah suaranya dinilai mirip dengan Niki Ardila. Video yang merekam Reza saat menyanyikan lagu-lagu Niki Ardila viral di media sosial. Mulanya sambil menangis, Reza bercerita, sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan yang dibayar 1 juta rupiah per bulannya. Sedangkan Sang Ibu Nar, bekerja sebagai penjual bakso. Karena kekurangan biaya, Reza mengaku sudah putus sekolah sejak kelas 1 SMP tahun 2017. Meski berat, Reza tak bisa memaksa orang tuanya untuk melanjutkan sekolah. Reza paham benar kondisi keuangan keluarganya yang tak memungkinkan. Reza berpikirnya gak bisa dipaksa. Orang tua Reza gak mampu gitu, ucap Reza. Dikutip Tribun Jakarta dari Youtube SG. Kalau Reza maksahin, kasian mereka, katanya sambil menangis. Reza yang kala itu sudah putus sekolah, tak ingin tinggal diam. Ia berpikir untuk membantu ekonomi orang tuanya dengan bernyanyi dari panggung ke panggung. Meski dibayar tak seberapa. Reza berpikir sudah putus sekolah. Reza ngapain lagi ya? Ya, walaupun nyanyi dari panggung ke panggung gajinya sedikit. Hanya itu yang Reza lakukan, ingin membantu mereka, ucap Reza. Reza juga putus sekolah dari SMP. Cuma dapat ijazah SD, imbuhnya. Sahabat Nike Ardila, Tessa Mariska mengaku. Merasa iba mendengar kisah Reza. Saya merasa iba, Reza tidak bisa melanjutkan sekolah karena kondisi orang tua, ucap Tessa Mariska. Tessa Mariska lalu menegaskan. Ia bersedia membantu Reza apabila ingin melanjutkan sekolah. Andaikan Reza berkenan, kalau ingin melanjutkan sekolah lagi, mungkin Reza bisa hubungin saya, kata Tessa Mariska. Saya bisa berkata begitu karena saya punya putri satu dan sudah selesai kuliahnya, imbuhnya. Penyanyi dangdus senior itu mengaku, dengan senang hati, membiayai pendidikan Reza. Insya Allah, saya berkenan menyekolahkan Reza, ujar Tessa Mariska. Saya dengan senang hati, kalau saya siap menjadi ibu asunya Reza, imbuhnya. Tak cuma sekolah, hanya sampai SMP. Reza juga pernah mengaku, rumahnya di kampung masih menumpang tanah milik orang lain. Di kampung, Reza tuh rumahnya masih tanah orang, kata Reza. Mendengar cerita Reza tersebut, Tessa Mariska mengaku siap memberikan tanah. Seperti yang dibilang, tanah yang ditempatin adalah bukan tanah mereka, ucap Tessa Mariska. Jadi, Reza ngebayangin, kalau seandainya mereka diusir, mau kemana mereka? Kalau mau tinggal di Jakarta, saya bisa kasih tanah, untuk kaplingan orang tua kamu ya, sayang, imbunya. Kalau keluarganya mau, saya bersedih. Bertemu Meli Guslo. Reza sampai menangis mengungkapkan betapa bahagianya bertemu langsung dengan penyanyi Meli Guslo. Biasanya, lihat di televisi, Reza tak menyangka bisa bertatapan langsung dengan penyanyi tersohor tersebut. Gak nyangka, gak nyangka banget, Alhamdulillah seneng banget, bisa bertemu dengan beliau, ucap Reza. Sambil terisak, Reza mengaku, tak menyangka bisa berbincang langsung dengannya. Biasanya, lihat di TV, sekarang Reza bisa lihat langsung, bisa menyentuh beliau secara nyata. Itu suatu kebanggaan buat Reza. Sambung Reza penuh kebahagiaan. Dalam pertemuan tersebut, Reza menceritakan pesan yang diberikan Meli Guslo kepadanya. Nanti, ketika sudah sukses, kata Meli Guslo pada Reza, harus tetap rendah hati. Beliau bilang, nanti kalau jadi orang sukses, tetap rendah hati ya, hijabnya dipertahankan. Itu kata-kata yang sangat berkesan, kata Reza terisak. Penggemar Nike Ardila nangis. Reza akhirnya memiliki kesempatan untuk bernyanyi secara langsung di depan sejumlah penggemar berat Nike Ardila. Melihat Reza bernyanyi, siapa sangka penggemar berat Nike Ardila menangis histeris. Mereka mengaku, tidak menyangka suara Reza benar-benar serupa dengan Nike Ardila. Mirip banget ya Allah. Benar-benar suara Tete ucap salah seorang wanita sambil menangis histeris. Tidak nyangka imbunya. Setelah Reza turun dari panggung, penggemar Nike Ardila langsung memeluknya erat.